Kenapa abad agak unik? Karena begini Mahasiswa dan siswa adalah anak-anak abad 21 Dosen dan gurunya orang abad 20 Ruang kelasnya abad 19 Baik, gue lihat bagaimana setting ruang kelas kita Lalu cari foto ruang kelas tahun 1800 Oh sama Ruang kelas kita masih banyak yang tidak berupa Karena itulah sekarang kejadian kemarin Adanya pandemi Mendadak kita harus melakukan penyesuaian Mendadak ruang kelas itu hilang Menjadi virtual Tidak selamanya bisa digantikan virtual ya Ini satu kan juga Tidak selamanya bisa digantikan virtual Tapi begitu banyak hal itu bisa dikerjakan secara virtual Dan ini akan mampu untuk memangkas ketimpangan yang kemarin terjadi Atau yang selama ini terjadi Kita pendekkan ini Gurunya, dosennya jadi abad 21 Dengan kejadian kemarin Ruang kelasnya Nah ini harus transformasi Ruang kelasnya menjadi ruang kelas abad 21 Karena kalau tidak Bapak Ibu Ruang kelas kita ini klasik semuanya Klasik semuanya Bahkan ruang diskusi itu minim Saya ketika kuliah BSD itu pertama kali merasakan Masuk ruang kuliah seperti masuk ke ruang meja makan Karena di tempat dosen kami Hidup hanya berlima Mahasiswanya 5 orang Mahasiswanya 5 orang dengan 1 dosen Seperti meja begini Pak Meja begini Dan kita berdiskusi seperti meja makan Lalu Bacaannya Satu minggu itu 1300 sampai 1600 halaman per minggu Dan kalau kita tidak baca Malu di meja itu Karena ketika menarik di situ Korang akan diajak diskusi, diajak bicara Settingnya itu sudah terjadi lama 20 tahun lebih yang lalu Itu adalah satu contoh Bagaimana setting interaksi Yang disebut ruang kelas itu Baiklah sekalian Jadilah pendorong perubahan kebiasaan Kebiasaan berubah Kebiasaan berubah Jangan jadi sekedar ribu di kebiasaan Kebiasaan ini Harus kita lakukan Bapak-bapak ini anda pakai batik Bapak pakai batik biru Ini Pak Muhammad juga pakai batik Pak Muhammad berdiri sebentar boleh pak? Kedua Ini Ini baju tradisional bukan? Iya Baju 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 Indonesia Baju Indonesia Bapak-Ibu silahkan duduk Bapak-Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar Baju laki-laki tradisional Itu semua polos Coba diingat Ada enggak baju laki-laki bergambar Bapak-Ibu? Di masa lalu Baju laki-laki itu polos Kalaupun bergambar Di Jawa ada yang memakai lurik Kalau enggak polos putih Polos hitam Polos merah Benar enggak? Polos Dan yang namanya batik itu Dipakainya kain Bapak-Ibu Batik itu dipakainya untuk sarung Tidak baik Tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak-Ibu Coba Dingat-ingat enggak ada Batik itu dipakainya untuk kain Lalu atasnya kebaya Kemudian terjadilah pelanggaran Atas pakem itu Kain itu yang dipakainya di bawah Dipakain untuk baju Dan ketika pertama kali digunakan Orang yang menengok Ini enggak sopan Ini pelanggaran Pelanggaran yang ngerti pakem Diikuti banyak orang Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru Apakah itu di bidang pendidikan Mulailah pelanggaran-pelanggaran baru Mulailah pelanggaran baru Tapi kalau kita terkunci dengan pakem dan berbeda Maka Anda menguncul kebaruan Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain Tidak Ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi Sehingga muncul terobosan-terobosan Di dalam interaksi Di dalam proses Membelajar Jadi menghadapi ke depan Terus kemudian saya mati Kalau kita Belajar dari yang kita alami kemarin Pada ujungnya Anak-anak kita Kuliah Dan semata-mata untuk belajar ilmunya Saya rasa kita semua sama Tapi belajar Untuk bisa menjadi pembelajar Belajar untuk bisa menjadi learner Karena kapasitas untuk bisa belajar Itulah yang dibutuhkan Dan menjadikan pembelajar Itu artinya Dosen yang pembelajar Kampus yang pembelajar Suasananya Pembelajar Kedepan kita akan mengalami perubahan Yang begitu cepat Bila kita tidak memiliki kapasitas Untuk jadi pembelajar Maka kita akan ketinggalan Dan alumni kita akan ketinggalan Saya rasa disini yang menjadi kunci ke depan Jadi satu sisi Buka kesempatan Untuk pemberataan Di sisi lain Tumbuhkan Pembelajaran Nah pembelajaran inilah Yang sering ada masalah Karena di kampus Sering ada seterata Di universitas Sering ada seterata Bangun kesetaraan Bangun suasana Pembelajaran Dan itu nantinya menjadi Bagi kita semua Bekal Yang terpenting Kedepan Bapak semua yang saya hormati Itu barangkali Beberapa hal yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan ini Saya ingin sampekan terima kasih Dan terima kasih juga Kesempatan yang bisa saya dapatkan Solo Lebih Mudah-mudahan cocok Terima kasih Saya merasa bersyukur Dan insya Allah Bumi Makin maju Makin berkembang Dan kita disebutkan Dari 120 ribu Alat minyak Insya Allah Menggerakkan Bukan saja Bidang Kepusan ekonomi Tapi menggerakkan Perubahan dan transformasi Di masyarakat Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh